Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel distributor alat kedokteran di Indonesia Dari PT Permana Putra Mandiri Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara menggunakan pasien monitor MP800 dari MEK Oke, fungsi dari pasien monitor MP800 ini ialah Digunakan untuk memonitor vital season pasien berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, temperatur, bentuk pulsa jantung secara kontinu Untuk aksesoris yang didapat dari pembelian pasien monitor MP800 ini Diantaranya kabel power beserta adaptor chargingnya Ini untuk ke supply PLN dan ini untuk ke main unit Yang kedua ada selang extension untuk NIBP Beserta manset dewasa untuk ke pasien Selanjutnya ada clip atau sensor SPO2 Ini untuk kabel extension SPO2 untuk ke main unit Kemudian disini ada kabel EKG Beserta pedal atau elektroda untuk ke pasien Ada user manual MP800 Disini ada quality check produk untuk MP800 Dan yang terakhir disini ada main unit Untuk tombolisasi dan bagian-bagian pada pasien monitor MP800 ini Pertama ada tombol power untuk menghidupkan dan mematikan alat Di sebelahnya ada indikator PLN Supply PLN Dan selanjutnya ada indikator baterai Jika menggunakan baterai Dan disini ada indikator alarm Dan selanjutnya ada silent alarm Oke ditampak disini ada tombol NIBP manual Selanjutnya ada tombol print Disini ada freeze juga Dan disini ada tombol tampilan Ada beberapa tampilan di layar Disini ada knob Untuk ke menu system atau menu setup Dan disini ada tombol exit Oke disini ada port untuk temperatur Dan disini ada port untuk NIBP Selanjutnya ada port buat SPO2 Dan yang terakhir ada port buat EKG Oke disini ada tombol power juga On off Disini ada power DC 15V 3A Disini ada port communication Dan ditampak kiri Ada port print Tapi masih opsional Untuk cara penggunaan alat pasien monitor MP800 Dari NIK Pertama kita akan melakukan instalasi aksesoris ke unit Hubungkan kabel power ke main unit Oke selanjutnya Hubungkan kabel EKG Ke port EKG yang telah tersedia Selanjutnya Hubungkan port untuk NIBP Ke port NIBP Dan selanjutnya Ada saturasi atau SPO2 Hubungkan ke port SPO2 Oke setelah aksesoris terpasang semua Tekan tombol on off Ditampak belakang alat Ke posisi 1 Kemudian tekan tombol power Warna hijau Ditampak depan unit Tekan dan tahan Oke ini tampilan awal dari Pasien monitor 800 MEK Ini untuk head thread EKG Dan ini grafiknya Ini untuk SPO2 atau saturasi Grafiknya ada disini Ini untuk respirasi Temperatur Dan ini untuk NIBP Untuk ke menu sistem Kita tinggal tekan Knop yang berada di kanan layar Ini untuk menu sistem Ada EKG SPO2 NIBP Respirasi Alaram Dan menu setup Setup dan tombol exit Untuk di menu EKG Ada beberapa pengaturan Seperti lead Gain Speed Filter Dan lain sebagainya Untuk keluar Tinggal tekan ke return Di SPO2 juga terdapat Pengaturan Gain Speed Mode Di mode ini Di mode ini Kita bisa pakai Buat adult Pediatrik Neonet Tinggal tekan return Untuk kembali ke menu sebelumnya Di selanjutnya ada NIBP Pengaturannya ada disini Untuk keluar Juga ke return Respirasi Ada juga disini Tinggal keluar Ke return Di alarm Disini ada Batas atas batas bawah Untuk alarmnya Sesuai dengan Kebutuhan Si user Ini untuk Suara Alarm Maximal 7 Dan minimum Silent Atau off Kembali ke menu sebelumnya Tinggal di return Exit Oke selanjutnya Ada beberapa tampilan Untuk pasien monitor Tipe MP800 Dari MEK Tinggal kita tekan Tombol yang berada Di tampak kanan layar Paling bawah Ini untuk tampilan Digital Oke jadi seperti itu Sekian dari cara Menggunakan Pasien monitor MP800 Kurang lebihnya Mohon maaf Kami dari channel Distributor alat Kedokteran Indonesia Salam dan terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih